Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton, penonton. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Dan ada landasan pesawat di atas. Oke, kalau gitu, tanpa berlama-lama langsung saja kita sambut. Inilah dia penyanyi dari Malaysia. Terima kasih, terima kasih. Ini, kamu ngapain kemarin? Saya mau kerja bakti, om. Nyanyi! Mau nyanyi? Ya iya, nyanyi. Yang nyuruh siapa? Ini orang itu, dari situ. Siapa? Orang TV? Saya jauh-jauh dari Malaysia. Macem-macem. Betul-betul-betul. Mau nyanyi di sini? Kalau mau nyanyi, masa gali tanah sih? Kenapa pakai kacamata hitam begitu? Biar bagus kalau pakai kaca spion begini, Pak. Harusnya biasanya langsung nyanyi, Pak. Oh, begitu. Jauh jauh saya naik sawat. Ya, saya pikirkan harus siap-siap dulu. Nah, ini udah siap semuanya. Saya udah siap. Siap nyanyi? Siap retak, pala saya. Ya, nyanyi lah, siap lah. Bapak, ini MC ini nggak bener, ini harusnya langsung. Nggak saya curiga. Biasanya kalau orang Malaysia ngomongnya, Kenapa nih? Kenapa? Kok kayak orang Betawi ngomongnya? Lidah saya udah dikerik pakai beling, Pak. Jadi udah Indonesia banget. Udah makanan Indonesia. Udah lama di Indonesia saya. Saya kan ngontrak di belakang sini. Iya. Haji dulu, no? Iya, iya. Iya, iya. Yang adanya Haji Sahroni. Iya, iya. Dia punya anak tiga tuh. Yang satu di Cianyur, yang satu di Ciamis, yang satu di Tasik. Nih, yang di Tasik punya anak. Ah, nyanyinya kapan, mah sil-sila. Nih, ini di sini. Cerita dulu. Iya, mah. Bapak Haji dulu, Sahroni. Makan, segala Haji dulu dibawa-bawa. Bagian Bapak ngajak ngobrol. Oke, udah siap nyanyi ya. Udah siap, Pak. Udah sering latihan? Sering. Latihan nyanyi? Latihan push-up. Biasa main di mana? Hah? Biasa main di mana? Di jaman. Maksudnya nada-nya? Nada-nya main di mana? Oh, nada-nya? Tergantung. Tema, di mana aja bebas. Mau di mana? Mau di C, apa mau di mana? Di D lah. Dari D ke mana? Dari D ke O. D, O dong. Udah yang standar aja. Oke, udah siap, Pak Seka ya? Mau diiringin nama apa? Anjing pelacar, Pak. Anjing pelacar. Itu ada keyboard, ada gitar. Tidak diiringin pemusik, sebronoyak begitu lah. Band. Lah iya seband, diiringnya apa lagi sih? Nanti yang masuk duluan siapa? Yang masuk duluan, anak sekolah besok, sekolah. Maksud saya musik dulu apa? Anda dulu? Musik dulu, baru saya. Masuk. Nyanyi. Oh, nyanyi. Iya. Oke, oke. Ya sudah kalau gitu, beri tepuk tangan buat penyanyi Malaysia kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Demi cintaku padamu, kemana saja kan ku bawa, ke hujung dunia, ke bintang, ke jorong. Demi cintaku padamu, kukorbankan jiwa dan raga, biarpun harus ku tenang lautan banan. Semuanya. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua, mengecap nikmat cinta, yang putih. Yang putih tak terbentuk, sesuci embun pagi. mana suaranya? Anda di pisang, laut dan planta, musnah lah ilham, hilang pedoman. Andai di pisang, andai di pisang, kahaya dan bulan, gelap kulit, musnah, musnah asmara. One more. Andai di pisang, laut dan pantai, musnah lah ilham, hilang pedoman. Andai di pisang, anjai di pisang, cahaya dan bulan, gelap kulit, musnah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Musnah asmara. Luar biasa. Alhamdulillah. Saya baru tahu, setelah dia nyanyi ini, Ami. 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 Luar biasa, suara Anda betul-betul bau. Bagus. Bau begini. Bau begini dong. Bagus. Bagus. Luar biasa. Saya biasanya, bernyanyi bersama Rika. Hehehe. Kalau jadi kayak banyak Bang Haji Roma, suaranya. Saya salah satu penggemar Bang Haji Roma. Oh. Hehehe. Bagus, bagus. Kalau begitu, bantulah saya membuka acara ini. Oh, iya, iya, iya. Sokong, nak sokong. Sokong, ya. Sokong, sokong. Seperti biasa, ini talk show itu selalu menyapa pemirsa dan juga penonton yang ada di studio. Oh, iya, iya, iya. Silahkan, silahkan. Oke. Ini, thank you so much for coming here. Ini penonton-penonton yang sudah ada di sini. Bisa disebutkan, cie by cie. Cie pasapadang itu cie. Padang itu. Padang. Satu persatu. Satu persatu. Lu mah kayak orang India kalau begitu. Iya. Itu dari itu banyak sekali nih. Dari mana aja itu ada? Kalau Malaysia tuh, iji-iji. Kayak Sunda ya? Iya. U, bang. U, U. Belakangnya U, iya. Nih, lengun. Lengun. Boheng. Boheng. Betung. Hideng. Hideng mah hitam ya? Iya, hitam. Hideng. Oke. Yang pertama dari mana ini? Ini ada dari Sekolah Tinggi Hukum STH Garut. Garut. Ada juga dari Stikes Kota Sukabumi. Dan ada juga dari FSKMP APP Jakarta. Dan ada juga dari SMP Perjuangan dan Informatika Depo. Ada juga dari Road Breaker Community Bekasi. Oke. Pada malam hari ini sangat luar biasa sekali kalau begitu tepuk tangan buat kalian semua yang ada di studio. Oke. Sekarang giliran untuk membuka acara ke pemisah, silahkan. Oke. Suaranya jadi beda sekarang ya? Oh iya. Anda lupa. Ini kayak temen saya ini suaranya. Anda lupa. Oh yang bener. Sumpah. Coba ah. Jangan-jangan kamu menipu saya. Sule! Bagi itu ah. Nyamar lu. Ayuh kalau ah. Lu nyamar lu. Biar pakai kacamata gue gak bisa baca. Ini kacamata Min. Tahu Min apa? Minus. Min Tarsi. Oke, silahkan. Terima kasih. Saya sudah bersama dengan Sule. Neng Stasiun Balapan. Neng cati kenangan. Kowe karo aku. Jangan diterusin. Kenapa? Enggak masuk sama musik. Oke lah kalau begitu. Pemirsa. Tunggu. Gue lihat di monitor. Kayak apa? Kayak silu manteng. Oke silahkan, silahkan. Nak sokong. Oke. Oke selamat malam Pemirsa. Bertemu lagi dengan saya konsultan host. Tatang Martabak. Dan juga host kita. Usep kue apem. Oke. Kita berjumpa lagi di. Ini Talkshow. I love you too. Hehehe shake. She��nam sold Whoever. She's the one. She's the one. I love you too, man. war. Masuk! Assalamualaikum I just sang this now, Bucking me, you're very good Nice, nice 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 Bagus, bagus Tapi ngeliat di kuncir dua gini, kayak kembar Kembar ya Ini dulu gua memang kembar dempet Ya, gabisa dipisahin Waktu itu dipisahinnya pake gergaji mesin Gua yang abis Gitu B.C.L. is not coming No, no, B.C.L. is at home She's gonna take care of the son Noah He's playing some more, he's got school Yes, yes, yes How are you today? I'm fine, I'm fine Very, very nice How are you doing? I'm doing great, I'm doing great today Today was such a great day, I was on the way here It was a little bit late, but the traffic was good But it was alright, how about you? Thank you Thank you for coming here In my home Yes, yes, your home Panjang banget pertanyaannya Oh, mana lu pake dihapus lagi? I heard you, you are not doing crossfit What is that? What, what did you say? I, I don't understand I, I don't understand I heard you are not doing crossfit 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 What is that? Gua liat bibir lu pada belakangan gitu Coba kalo dihilangin, dihilangin itunya bisa ga diulang? I heard you are not doing crossfit Nek, bibir lu belipet-lipet Nek, bibir lu belipet-lipet Nek, apa itu ya? Ya jadi crossfit Crossfit itu adalah olahraga yang sangat intens Yes Yang menggunakan seluruh pegerakan badan gitu Oh pegerakan badan Okay, okay Asraf jadi instructor disitu atau? Ya saya punya, saya bukan yang ngajak Tapi saya punya sertifikat untuk instructor Tapi saya dan partner saya juga kita yang buka gymnya di Kemang Dan juga di Kelapa Gading Jadi tanpa menggunakan alat ya? Dia ada dua bagian Satu yang tanpa menggunakan alat That means itu fit cam Itu menggunakan cuma tubuh badan kita sendiri Berarti kita punya konsep Kalau mau hidup sebagai manusia gitu kan Kita harus bisa melakukan Dan menggunakan seluruh tubuh kita dengan sempurna Berarti ya lari, lompat, dorong Ini dari US Dan konsep dari mereka di sana Itu digunakan untuk firefighter Pemadam pembakaran Dan polisi Mereka tidak tahu pada saat mereka harus dobrak pintu Harus gendong temen Harus ngangkat beban Harus manjat Jadi semua itu digabungin menjadi satu Kalau tidak salah waktunya hanya berapa menit gitu ya? Bener Tapi terus Terus Cuman 10-15 menit Paling lama 20 menit Satu kali latihan Dan itu akan bergerak terus Intensity yang tinggi Tapi level semua berbeda disesuaikan dengan kita sendiri Oke Asrap ini asli Malaysia ya? Iya campur Malaysia sama Inggris Oh Malaysia sama Inggris Oh Malaysia sama Inggris Sama sama saya ya Oh iya Which part of England do you come from? That's great I didn't know you come from England Which part? I'm a Indo 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 Jerman Jerman Majareng Bapak Premal Do you still do fine thing or forte? Who try Who try Who try Who try Who try Lu bukan tawa Lu bantuin Haa Sony Lu pelan-pelan aja ngomongnya Susah Gue juga puyeng Biar keliatan kayak Inggrisnya Oh iya Do you style do Still Feinting Who try Haa Mas Gordon Lukisan-lukisan Puisi Iya Jadi punya hobi Suka melukis Jadi kalo Puisi-puisi yang terkenal Atau yang Yang aku suka Akan di Di translate Menjadi sebuah gambar gitu Untuk di Jadi tulisan dibikin kayak Pohon gitu Oh yang nulis siapa? Jadi yang nulis puisi itu Aku koleksi aja Puisi dari Dari penulis-penulis puisi Digambarkan? Dan dilukiskan Dilukiskan Yang melukis? Saya Nice Thank you Luar biasa Bang Lu keliatan Kenapa ini? Aduh saya ini Keadaan saya hampir baik Wah Sampai memar-memar begini Kenapa ini? Kok bisa begini? Sakit ini Aduh Aduh Itu apa itu? Tanda lahir apa gimana? Bukan Itu saya dirampok Oh Mamang menyelamatkan? Engga Saya yang dirampok Sekiranya menyelamatin orang Mamang dirampok Iya Disutut Dompet saya diambil Wah kasihan banget Padahal muka Mamang sangar loh Masa kalah sama rampok Iya Saya takut aja Ini Kalo dia empat orang Kau berani Gitu duluin Ayo Pukul saya Nggak berani Dari belakang Gitu Ntar memang diajak Udah Udah Ah mati saya Gampang Makanya belajar dong Tapi untung lah Itu Dompet saya Diambil Ikutan pelatihan bela diri Masa kalah sama raya Saya kan muatai Karate taekwondo Pencah silat Oh jurus apa? Oh betul Oh jurus apa Mam? Ya makanya saya Pas udah ada disini Saya pengen belajar bela diri juga Nah harus menjaga diri Ya Kan itu untuk bela diri Setelah membela diri Baru Mamang bisa membela orang Ya betul Belajar semua Mamang Nih jago nih Oh ya Oh bisa Bela diri Bela diri dari tadi juga Nggak Nggak saya Saya mau belajar ini Muatai di Thailand langsung lah Tuh Jauh-jauh banget Kemauannya tinggi banget sih ya Padahal duit nggak punya Mau ke Thailand Ada-ada guru saya Bambang Suhu gitu Bagus Bambang Suhu Bener Bambang Suhu Membengkel Pespa Si tau Si tau Suhu yang di pasir lu yuk Bener ini mah bener Dia jago muatai Bener Serius ini mah Yaudah nggak apa-apa kalau memang bener Jangan bohong Itu mah Itu mah Bambang kenal pot Yang itu mah Ini Bambang Suhu Bagus sih He's my uncle Oh iya uncle Saya tau dia mah Tau kan? Siapa? Ini yang suaminya BCL kan? Namanya si Sani ini kan? Asraf Asraf Apa sih? BCL suka nyanyi Itu mah lagunya Oh lagunya Sebelum kenal sama ini itu nyanyi itu lagunya bukan berarti pacarnya BCL Lagu itu mah Sani 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 Ayun 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 Sani 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 Bagus nih Wah Bagus Bagus Lam喜歡 Tayanya tadi Tidak sempat Amang tadi Masa oko Kamu nyoro Cosen Lek Saya nggak ada kesempatan Basically saya kan Kasian sama mamang Kalo lagi sakit Oh iya betul Aduh Bener kamu jadi following jika Tadi gak AhNow Doch �� ingetin biaya rumah sakit kayaknya nilai katanya mau beradiri berapa dua juta lima ratus dolar banyak banget dolar berapa 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 ya saya ngapain Singapura aja lah rada rendahan dolar jangan US Oh yang Singapura berapa 15 jutaan 15 juta ya udah saya kasih lima puluh 50 juta 50 ribu DP obat merah aja ya obatin dulu bisa digesek keluar uang tinggal ngulilin gesek udah diobatin dulu ya betul lah aduh tuh kamu banget sendiri ya jadi sakit ini saya I'm very busy 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 ayana naon bye-bye ya selanjutnya ada seorang bintang tamu seorang lelaki berkumis dan berjenggot dari Malaysia Oke yang mempunyai aura maskulin tahun enam puluhan siapa dia dan terkenal karena gayanya ini dia terkenal sampai di Singapura Indonesia Jepang bahkan sampai ke pecinta the modern stylist di Eropa dan saat ini beliau menjadi fashion stylistnya pejabat di Malaysia Oke Oke langsung saja kita undang inilah dia Wak Doyow ya Pak ya Pak apa kabar ya Pak ya Pak bagus sekali ya gitu sendiri ini enggak sama Kadir ini bukan doyok mas Kadir Oke sebelum kita ngobrol-ngobrol ini kita ada foto-foto dari wadoyo ya ya inilah dia fotonya wuish keren cool men waduh wos woi ini tahun tahun zaman dulu ya Wak Doyo kenapa dipanggil Wak Doyo ya karena bilang Indonesia atau bahasa Melayu bahasa Indonesia bahasa Melayu tidak berlaku campur-campur-campur juga tak apa-apa nama waktu datang dari sejak kecil lagi dari sekolah kemudian di dalam dalam kantor sekolah itu ada nama yang sama jadi bila gurunya panggil tiga-tiga bangun Oh jadi saya orang yang bangun jadi saya orang keturunan Jawa waktu di sana dipanggil Pakcik lah jadi saya dibagi nama Wak yang Doyo tuh selepas saya di sekolah menengah kebetulan tahun 90-an gitu doyok dan Kadir ekor itu sinetron paling popular di Malaysia jadi karakter saya itu mirip dengan doyok Oh iya gitu itu ceritanya saya kira enggak kenal sama Kadir taunya tahu juga ya ya tahu hebat ya artis-artis Indonesia bisa terkenal di Malaysia ya tepuk tangan buat Kadir dan doyok nah ini yang mau saya tanyakan bagaimana awalnya kamu bisa dikenal sampai ke Eropa dan menjadi fashion stylist ya kan sudah ada social media gitu kan Oke jadi puncanya ada Instagram gitu jadi gambar-gambar saya itu banyaknya di upload jadi saya banyak buat usaha sama usaha sama usaha sama dengan menswear di New York di London Spain gitu jadi dorang bagi produk kemudian saya pakai Oh endorse ya belakang gambar itu sudah di viral di seluruh dunia gitu di seluruh dunia ya dengan style yang seperti ini ya ya seperti ada kumis mancrip ada ujungnya ya hipster hipster iya kayak dulu di Inggris ada ya yang ada kolonalian gitu nah itu bisa boleh beris saya bisa bisa gimana caranya saya enggak tumbuh-tumbuh kumis saya saya ada produk itu Oh ada ada kumis bisa-bisa semua ini sepanjangnya dibunuh bisa ya kalau kuping juga kuping berbulut juga lah jadi sunggokong dong kalau kupingnya berbulut boleh-boleh boleh-boleh kita cobalik cobalik sekali semua bulu ini disini wah kalau gini burunya tapi senang dengan jengot dan kumis seperti ini senang ya senang awalnya tidak ada jengotnya tidak ada nggak ada jengotnya ini enggak ada niatan untuk di cukur ada di di Malaysia saya ada buat itu macam charity dipanggil Movember Movember ni satu society di dunia makanya kalau kita cukur dalam satu bulan gitu simpan satu bulan kita akan donate orang akan donate berapa harga jagot kamu dicukur disimpan ada yang mau beli ya begitu bisa seperti itu ya jadi duit itu akan dibagi kepada society macam human society gitu sosial Oh kayak sama orang-orang yang membutuhkan Oh seperti itu bagus keren ya keren-keren asrab sendiri sama juga pernah ya pernah ya Hai sekarang kenapa dicukur waktu itu pakai beling cukurnya pakai hihihi semangatnya bunga Citra Lestari ke pengennya Oh pengen bersih geli kali ya gimana ya kadang-kadang hektor dia ikut watak apaan watak-watak perwatakan karakter karakter gitu kan perwatakan itu karakter jadi nggak bisa boleh pakai jenggot iya dalam karakter itu bener pertama kali panjangin itu di sinetron yang sebelumnya di dia memang stress karakternya stress jadi ya udah dibiarkan sampai panjang akhirnya setelah dia happy lagi cukur lagi jadi tuntutan peran kalau itu tuntutan peran pertama terus yang kedua ya karena diperan oke nih disambut dilanjutin Oke ini berapa lama saya gini dalam masa dua tahun dua tahun ini dua tahun kalau nggak cukur ya panjang gini seperti orang bertapa gitu Kenapa nggak dipanjangin aja bos saya tak klose itu nanti oh mau nanti mau ngobrol-ngobrol sama Pak Doyo ah boleh bisa kenapa lu mau ada misalnya begini apa dia sudah sudah boring gitu iya betul bukannya halus betul-betul bukannya halus mulus gitu iya saya co-engen kepingin begini paling ntar mau gue kuncin iya bener kayak cewek cowok ini kan gagal laki banget gitu iya ya tapi ngomong gini Pak Doyok, kira-kira ke Indonesia ini dalam rangka apa? Apa ada stylist juga, fashion juga disini? Disini saya ada buat itu, sedang melakukan penggambaran, travel look game show, seluruh Indonesia. Saya mulanya dari Lombok, sekitar 40 hari gitu. Program TV? Program TV di 29, untuk promosikan Indonesia. Jadi, program TV acara di Malaysia, tapi mempromosikan Indonesia. Luar biasa. Kita kan, kita kan lu? Tumpun. Pak, Marek. Kenapa, Ferdin? Lu gak tau? Lah siapa? Apaan gak tau? Saya gak tau dong. Tau-tau gak tau. Mangsa sui ada yang mukulin. Tau. Gue gak mau, warga gue digituin. Udah, udah tau. Lu diak, pak gue. Kerampokan, kerampokan. Apaan? Kerampokan, Mangsa Sui mah. Lu gak bantuin pisang, saudara? Bangin. Pak, ya gak apa-apa. Bukan gak bantuin, kan saya gak tau. Saya lagi ngobrol disini. Mangsa Sui lagi jalan, lagi belanja. Apa, kayak tau-tau kerampokan. Kan, dihajan, matung rampok. Kok lu gak bantuin? Busee. Bukan gak mau bantuin. Cuman saya posisinya ada disini. Kalau disana sama saya juga bantuin. Dianggap apa gue RT-nya ini? Ya dianggap bolot lah. Nah. Tuh. Betul. Udah, maksudnya sekarang udah ini. Saya kok bapak, ini Pak RT. Ini Pak RT saya. Ini Pak RT. Kalau mau ngobrol, silahkan. Ya, Pak Pak. Apakah bapak? Ngomong-ngomong, saya baru liat dari mana nih? Saya dari Malaysia, Pak. Dari Malaysia. Oh, dari Bandai Gelang. Sebelum Malaysia. Malaysia. Bandai Gelang termasuk bantuin dong. Malaysia. Ngomongnya harus kenceng. Di Malaysia, Pak. Luar sana lautan. Ya, gitu. Dua jam gitu naik kapal terbang. Naik kereta. Kapal terbang. Naik kereta, turun rangkas bitung. Masih Pandai Gelang. Dari Pandai Gelang, naik kereta. Dari Jakarta, turun rangkas bitung. Di situ naik angkot lagi. Percuma. Gua tahu. Percuma. Bukan dari Pandai Gelang. Malaysia. Lu nyabudak sih. Ini dua-duanya dari Malaysia. Aku pengen dengar gitu. Ya, kurangin harus kenceng. Sudah lama di sini. Sudah 50 hari. 20 hari, Pak. Wah? 20 hari. 20. 20 itu. 20 itu. 20 itu, caplak itu senyum. Udah dua minggu. 20 hari. 20 hari. 20 hari. Lebih dari dua minggu. Setengah bulan lebih. Setengah bulan lebih. Setengah bulan lebih. Udah diperbaiki, cuman dia gak mau dibenerin. Soalnya gak dapet duit kalau gak budeng. Saya di sini RT-nya. Oh, RT. RT. Saya di sini RT-nya. Oh, minum teh. T. Itu tahu. RT, saya mau nanya dulu, RT. RT. Woy! Ini saya mau nanya bahasa Malaysia di sini aja apa? Itu, mau nanya sama ini. Di sini aja bahasa Malaysia-nya apa? Saya mau nanya dulu, bentar. Saya ingat gue. Jadi, mohon ya. Jadi saya membuka sejarah nih. Saya ingat gue, gue kan aslinya bukan orang sini. Iya gak? Gue lama, gue di Jakarta. Periuk lama. Akhirnya saya bunda kemari. Kan itu yang ditanyain. Di sini, saya diangkat menjadi RT. Kan itu jauh banget itu. Jauh banget. Kan itu, bahasa Malaysianya di sini aja. Saya mau nanya, saya ngasih tahu sama Pak RT. Bahasa Malaysianya di sini aja apa gitu. Jauh-jauh ke Periuk, ngapain sih? Jadi RT itu dari tahun. Tahun 2008. Tahun 2008 jadi di atas ini. Di sini aja kamera. Di sini aja. Di sini aja. Masa jabatan saya. Jadi, dah tujuh tahun. Kalau di sini aja bahasa Malaysianya apa? Dekat sini. Dekat sini. Dekat sini aja. Dekat sini aja. Lepas ini aja. Ya. Jadi, bahasa Malaysianya di sini aja. Itu bahasa Malaysianya dekat sini aja. Gitu? Dekat sini aja. Dekat sini aja. Gitu ya di sana. Awas jangan salah. Dekat sini aja. 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 Taduh, taduh. Pertek. Dekat sini aja. Dekat sini aja. Dekat sini aja. Oh, bahasa banget. Malaysia. Malaysia. Did you buy it? Uh, bahasa pe發. iesta peh muốn. Bahasa peh. Thai kafe. Buhu. Uhhhh. yaaah. Buhu. Terima kasih.